Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Cik Bu Er di video kali ini saya akan membuat onde-onde kopong anti kempes meskipun sudah dingin teksturnya juga empuk, tidak ulet nah teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai jangan lupa subscribe, like komen dan share ya nyalakan juga lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya kita buat isian dulu 250 gram kacang hijau kupas 2 gelas air ini biar cepat empuk saya presto saja saya presto cukup 5 menit terhitung dari panci bergesis setelah dingin atau uat panasnya hilang bisa kita buka dan disini kalian bisa lihat hanya dengan 5 menit sudah empuk ini saya haluskan kacang hijau dengan cara saya ulek dan ini hanya butuh waktu sebentar saja karena kacang hijau sudah empuk siapkan panci atau wajan masukkan 50 gram gula pasir setengah sendok teh garam 1 saset vanili bubuk 100 ml air kemudian kita rebus sampai air mendidih masukkan kelapa parut yang dibuat dari setengah butir kelapa yang tidak terlalu tua maupun muda kita masak sampai kelapa layu dan air berkurang masukkan kacang hijau masukkan kacang hijau yang sudah dihaluskan masukkan kacang hijau yang sudah dihaluskan masak sampai tanak dan kalis saya lebih suka menambahkan kelapa parut pada pembuatan isian unde-unde karena menurut saya dengan penambahan kelapa parut akan menambah rasa semakin enak dan gurih untuk menghasilkan isian unde-unde yang sama besar maka saya timbang sebelum saya pulung disini saya timbang kurang lebih 25-30 gram kemudian kita pulung isian unde-unde ini dengan sedikit ditekan supaya menghasilkan isian yang padat satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 40 buah isian unde-unde selanjutnya kita buat kulit unde-unde 2 gelas tepung ketan disini saya menggunakan gelas gelimbing 2 sendok tepung tapioca 2 sendok gula pasir bisa ditambah jika ingin lebih manis setengah sendok teh garam 1 butir telur 1 sendok makan air kapur sirih aduk-aduk sebentar tambahkan air hangat secara bertahap sampai adonan bisa dipulung supaya adonan dapat cepat dan mudah tercampur dengan rata saya gunakan tangan untuk mengaduknya pastikan tangan dalam kondisi bersih ya setelah diuleni beberapa saat adonan mulai kalis nah sekarang adonan sudah kalis sudah tidak melekat di tangan dan sudah bisa dipulung supaya nanti besar unde-unde yang dihasilkan bisa sama besar kita bisa menimbang adonan kulit sebelum dipulung dan diisi disini untuk adonan kulit saya timbang kurang lebih 35 gram selanjutnya adonan kulit yang sudah kita timbang tadi akan kita isi ambil 1 bulatan kemudian dipipihkan seperti ini ya teman-teman kemudian kita masukkan 1 butir isian kita bungkus isian dengan rapat usahakan jangan sampai ada lubang atau retakan pada kulit karena lubang atau retakan pada kulit unde-unde nanti bisa mengakibatkan unde-unde akan bocor ketika digoreng jadi kita membuat kulit unde-unde ini betul-betul mulus ya tidak ada lubang ataupun retakan lakukan hal yang sama sampai semua kulit unde-unde terisi dan perlu teman-teman ketahui untuk 1 resep kulit unde-unde ini bisa menghasilkan 12 buah unde-unde selanjutnya unde-unde yang sudah kita bentuk akan kita balur dengan bijen basahi telapak tangan dengan air hangat kemudian pulung unde-unde supaya kulitnya basah kemudian gulingkan unde-unde di atas bijen dengan cara ini bijen dapat menempel dengan kuat pada kulit unde-unde dan insya Allah kalau digoreng tidak akan rontok lakukan hal yang sama sampai semua unde-unde dibalur dengan bijen unde-unde siap untuk digoreng goreng unde-unde dengan menggunakan minyak dingin penggunaan minyak dingin di awal penggorengan menjaga supaya unde-unde tidak meletus ketika digoreng gunakan api kecil selama menggoreng goreng unde-unde sampai kulitnya terasa kokoh ketika dirasa kulit unde-unde sudah kokoh maka unde-unde bisa dibulat balik dengan demikian unde-unde akan tetap berbentuk bulat dan tidak penyok penggunaan api kecil dan minyak yang cukup akan menghasilkan unde-unde yang matang sempurna sampai dalam dan bisa mengembang dengan bagus ketika kulit unde-unde terasa sudah garip dan berwarna kecoklatan bisa diangkat tiriskan unde-unde di atas kertas yang bisa menyerak minyak untuk penggorengan berikutnya kondisikan minyak kembali dingin bisa dengan cara ditambah minyak dingin atau matikan api dan tunggu minyak kembali dingin penggunaan minyak yang cukup dan api yang kecil dan stabil bisa menghasilkan unde-unde mengembang dengan sempurna dan kopong jangan lupa selama menggoreng unde-unde untuk sering diaduk-aduk supaya bentuknya dapat bulat cantik dan inilah hasilnya unde-unde kopong dengan bentuk bulat kokoh meskipun sudah dingin dan ini kalau digoyang-goyang ada bunyi terdengar suara otok-otok meskipun bentuknya kokoh tetapi tekstur kulitnya tetap empuk kalau dibuka seperti ini kelihatan sekali teman-teman ya ini isinya kopong dan kulitnya ini juga empuk tidak ulet meskipun ini sudah dingin mudah sekali untuk dipotong dan rasa kulitnya ini pas ya asin manisnya pas sekarang saya coba dengan isiannya sekaligus yang jelas ini rasanya enak sekali ya gurih karena isiannya juga tadi ada campurannya dengan kelapa jadi semakin gurih terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat sampai bertemu lagi pada video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh